Intro Sejak diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2012, wisata belanja program yang diluncurkan Bank Kaltim mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan UMKM di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di wisata belanja ini, Bank Kaltim memberikan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh pedagang yang tergabung dalam program wisata belanja Bank Kaltim melalui upaya edukasi menabung dengan harapan mampu menjadikan budaya baru bagi para pelaku usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dhani, saya mengikuti program wisata belanja dengan menjual pakaian muslim. Fasilitas tempat dan tenda-tenda yang diberikan Bank Kaltim tidak hanya menguntungkan para pelaku UMKM, tapi konsumen pun juga lebih nyaman untuk berbelanja. Alhamdulillah wisata belanja bisa menjadi promosi bagi usaha saya. Terima kasih Bank Kaltim. Berawal dari keinginan istri saya mau usaha sendiri, kami bingung pada saat itu mau berjualan di mana, promosinya bagaimana, terus biaya promosinya bagaimana, kami bingung. Dan pada saat kami bingung itu ada teman yang memperkenalkan kami, oh ini loh Bank Kaltim punya program wisata belanja itu setiap hari minggu. Oke lah, tidak masalah, kami ingin berjualan setiap hari minggu dulu untuk memperkenalkan usaha kami ini. Mulailah kami berjualan setiap hari minggu. Dan Alhamdulillah langganan kami setiap hari minggu sekarang mulai banyak sekali. Saya bersyukur karena Bank Kaltim memperkenalkan kami dengan wisata belanja. Suatu keuntungan bagi kami, kami tidak perlu promosi, kami tidak perlu mencari konsumen, dan setiap hari minggu justru konsumen lah yang datang ke kami. Ya untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Kaltim dengan program wisata belanja ini. Selain itu, ada kemudahan lain yang disediakan Bank Kaltim dengan menyediakan mobil khas dan ATM Bank Kaltim di lokasi kegiatan guna melayani para pedagang dan pengunjung yang akan melakukan transaksi keuangan di lokasi wisata belanja. Nama saya Fitri, anak dari Haji Wati, pengusaha Soto Banjar. Salah satu masalah yang kami hadapi kemarin ketika kami membangun usaha ini adalah modal. Dan saya juga ragu, apakah kami mampu memulai usaha ini? Sampai akhirnya kami mengetahui pinjaman bagi para pelaku MKM dari Bank Kaltim. Tidak hanya dana, tapi Bank Kaltim mendampingi dalam mengelola usaha kami ini dalam kegiatan wisata belanja setiap hari minggu. Setiap hari minggu, pada umumnya bank tutup. Tapi Bank Kaltim memudahkan saya dan pengusaha lainnya untuk melakukan transaksi melalui fasilitas Bank Kaltim Mobile Service. Terima kasih Bank Kaltim untuk membantu usaha kami. Dengan hadirnya wisata belanja Bank Kaltim, harapan kita akan terwujudnya pertumbuhan ekonomi semakin terbuka. Wisata Belanja Kaltim, kecil kuat, sederhana, memikat.